hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna guys jangan lupa sebelum menonton video ini like comment dan subscribe ya di video kali ini aku akan berbagi informasi tentang dan cara membuat arang jadi ini arang terbuat dari abuk ini dia yang disusun rapi dan mau dibakar ini selama kurang lebih 20 hari ini yang terlihat ini seperti kolong-kolong ataupun kerupuk ini terbuat dari abuk ini dipres ini dia guys ini bahan arang yang masih mentah yang belum dibakar ikuti terus videonya ya guys jangan lupa like ya kita lihat caranya menyusun belum dibakar disusun dulu di ruangannya kali ini dua orang yang mau menyusun bahan arang yang mau dibakar semoga video ini bermanfaat ya Hai 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 semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa di share ya guys ya terima kasih banyak aku ucapkan untuk yang sudah subscribe, yang komen maupun yang share video ini semoga bermanfaat ini videonya agak gelap ya guys karena ruangannya ini agak gelap karena ini di dalam gedung ini di waktu siang hari kerjanya terima kasih selamat menikmati kita lanjut ke arang yang sudah siap ini guys sudah di pack ini sudah di pack packing alias sudah di kemas ini yang mau di kirim ke berbagai kota ataupun daerah yang ada di Malaysia ini dia guys satu kotak 10 kilo beratnya dan ini dia arang yang sudah dibakar ini yang siap di packing ini nah ini ini arangnya ini yang sudah matang sudah dibakar sudah dibakar ini siap di packing dimasukkan ke kardus ataupun kotak cuma hari ini yang packing semua lagi pada cuti ataupun libur jadi hari ini ini tidak ada packing adanya membakar dan menyusun nah ini dia banyak yang sudah siap di packing dimasukkan ke kotak disusun ini yang sudah matang inilah arang yang terbuat dari habuk ataupun debu kayu itu yang habuk itu namanya seperti itulah serpihan serpihan kayu dipres dan ini jadinya seperti ini jadi arang itu di depan arangnya sudah siap itu rumah-rumah yang ditutup itu apa arang yang masih dibakar belum cukup waktunya disini ada berbagai kotak arang yang sudah siap di packing ataupun yang sudah matang ini yang sudah dikeluarin dari tempatnya tempat pembakaran ini dia nah ini tempat pembakarannya ini yang seperti rumah-rumah ini setiap kali yang sudah dibakar ini ditutup rapat pintunya pakai simen ataupun pakai permanen ini tutupnya nanti kalau sudah cukup masanya pintu ini dibuka alias dihancurkan adik dikongkong kontrak seperti ini nanti kalau ini sudah siap disusun rapi sudah cukup masa nanti ditutup permanen dikongkong kita dikongkong apa yang ditutup dengan Terima kasih. 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 Terima kasih.